Sikap fraksi Partai Gerindra sesuai arahan Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto itu jelas Bahwa Partai Gerindra menginginkan opsi penyelamatan Garuda Lupakan bicara pelita air service dulu Lupakan opsi-opsi yang lain dulu Opsi yang paling penting itu adalah opsi penyelamatan Garuda Terima kasih pimpinan yang saya hormati Pak Haikal, Pak Bimo, dan Pak Martin Pak Wamen Dua dan Pak Dirut Garuda, Pak Irfan Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pertama Garuda ini menjadi perhatian publik Jadi Pak Wamen dan Pak Dirut Kalau mendengarkan keterangan Bapak Ini kita agak tenang sedikit Pak Karena terus terang Dalam berapa minggu terakhir ini yang kita dengar Seakan-akan pemerintah melepas tangan Yang mau kasih Garuda Pindahkan ke pelita air service Dan juga Dan juga Kita juga menunggu-nunggu nih Proposal Pak Irfan yang berjanji Berapa bulan yang lalu disini Di duduknya kalau tidak salah antara meja kursi Pak Tiko itu Pak Irfan bilang Tenang Kita sudah hire 3 konsultan asing Dan 1 konsultan dalam negeri Insya Allah minggu 1-2 minggu lagi proposalnya selesai Dan akan dibawa ke Komisi 6 Tapi kalau tidak salah itu 3 bulan yang lalu Nah Saya ingin sampaikan Pak Sebelum saya masuk ke dalam Saya ingin sampaikan Sikap fraksi Partai Gerindra Sesuai arahan ketua umum kami Pak Prabowo Subianto itu jelas Bahwa Partai Gerindra Menginginkan opsi penyelamatan Garuda Lupakan bicara pelita air service dulu Lupakan opsi-opsi yang lain dulu Opsi yang paling penting itu adalah Opsi penyelamatan Garuda Dan kita minta pemerintah Dan Garuda Fokus untuk melakukan restrukturisasi Lupakan dulu nih cerita pelita air service Lupakan dulu Opsi-opsi yang lain Jadi kita minta pemerintah Bertarung, berjuang Sampai detik darah penghabisan Untuk bagaimana menyelamatkan Garuda Itu sikap resmi Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra menginginkan Garuda diselamatkan Sebagai flag national career kita Itu sikap resmi kami Sebagai fraksi Partai Gerindra Itu satu Yang kedua Pak Saya ingat Pak Tiko dengan gagah berani Bulan Desember atau November 2019 Datang ke Kejaksaan Agung Melaporkan kasus jiwa seraya Untuk ini kita sudah dengar berkali-kali Di video Pak Dirut juga ada Bahwa menyatakan Garuda ini harga sewanya Harga pesawatnya berkali-kali lipat Dari harga sewa pesawat Di market Bahkan mendapat penghargaan penyewa pesawat Termahal di dunia Nah untuk itu Pak Saya minta Pak Tiko Mewakili Menteri BUMN Melaporkan secara resmi Pejabat Garuda Yang mentana tangani Kontrak-kontrak mahal itu Ke aparat penanggung hukum Terserah Bapak mau ke KPK boleh Ke Kejaksaan Agung boleh Ke Baris Krim boleh Tapi yang jelas sikap pemerintah itu jelas Menindaklanjuti Melaporkan pelaku dugaan korupsi ini Supaya ini pembelajaran Kepada pejabat-pejabat BUMN yang lain Nah itu permintaan kami dari Fraksi Partai Gerindra Pak Itu kedua Satu Apapun opsi penyelamatan harus kita lakukan Rekstrukturisasi harus kita dukung Yang kedua Sikap resmi pemerintah Kementerian BUMN laporkan itu Pejabatnya Jangan mentang-mentang pejabatnya sudah dalam pemenjara Kita gak laporkan Ini sikap politik pemerintah Pak Supaya Pemerintah terlihat jelas Dan menjadikan peringatan dan pelajaran Kepada direksi BUMN dan pejabat negara yang lain Jangan macam-macam Anda Melakukan korupsi Itu yang kedua Yang ketiga Saya ingin mengusulkan Kepada pimpinan Komisi Karena Kalau mendengar keterangan Pak Tiko Ini pelik Kompleks Panjang perjuangannya Melakukan Rekstrukturisasi dari 9 miliar dolar Ketiga miliar dolar Lalu akan ada permasalahan in court Lalu melebatkan Nanti Pengadilan di non-negeri Saya usulkan kita Bikin panja Garuda di Komisi 6 Untuk Mensupervisi Mengawasi Proses Rekstrukturisasi Garuda ini Sehingga Sehingga kita Punya sikap yang resmi Punya sikap yang jelas Dan kita awasi Supaya kasus Garuda ini bisa selesai Secara komprehensif Jangan selesai setengah-setengah Pak Pimpinan Ini usulan kami Bikin panjanya Kita Awasi penyelesaiannya Sehingga penyelesaian ini benar-benar Komprehensif Tidak lagi setengah-setengah Sehingga Garuda ini Bisa Kembali terbang Bisa kembali Menjadi kebanggaan Negara kita Kita tahu Saat ini Garuda itu Punya pesawat 142 Pesawat ya Yang terbang itu Hanya 41 Atau 28 Kadang-kadang Gitu loh Nah Itu yang menyebabkan Kerugian negara Dari 100 pesawat lebih itu Yang tidak terpakai 101 sampai 116 itu kan Kerugian negaranya Tiap tahun muncul Eh tiap bulan muncul 1 triliun lebih Itu yang ditagi Ke Pak Irfan Dan Pak Irfan Tidak mau bayar Sampai sekarang Sehingga Angka yang disebutkan Pak Tiko itu Tembuslah 100 triliun lebih Nah Ini Sekali lagi Utang yang begitu besar Bertambah tiap Bulan Tentu harus kita Dampingi Dengan panja Jadi sekali lagi Pak ada tiga Pak opsi kami Selamatkan Garuda Pemerintah harus berikan Dukungan restrukturisasi Kepada Garuda Negosiasi Yang bernyali Jangan takut Sama lesor Ingatkan juga lesor itu Lesor itu sudah menikmati Bunga yang besar 26% lebih Biaya sewa pesawat Kita tinggi Jadi saya minta Pak Dirut Dan Pak Wamen Jangan takut juga Negosiasi yang lesor Kita harus tegas Kita harus selamatkan Perusahaan kita Yang kedua Laporkan ke Aparat penegak hukum Yang ketiga Terakhir Panja Garuda Saya usulkan pimpinan Kita bentuk Panja Garuda Untuk penyelesaian Masalah Kasus Garuda Dan penyelamatan Garuda Terima kasih pimpinan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pimpinan